Kaki pecah-pecah sangat menanggu penampilan dan akan terasa sakit bila digunakan untuk berjalan. Untuk mengatasi kaki pecah-pecah, ternyata Anda tak perlu keluar biaya mahal. Baking soda ternyata mampu atasi kaki pecah-pecah. Baking soda memang sudah terkena lama digunakan untuk kecatikan tubuh dan wajah. Bahkan, baking soda punya segundang manfaat untuk kesehatan. Lalu, bagaimana cara mengatasi kaki pecah-pecah dengan baking soda? Ambil 2 sendok makan baking soda. Masukkan ke dalam air hangat yang ditempatkan dalam baskom kaki. Tambahkan essential oil bila suka untuk efek relaksasi. Rendam kaki selama 10 menit. Setelahnya, scrub bagian kaki yang mengeras dengan 1 sendok makan baking soda, 1 sendok makan brown sugar, dan air secukupnya. Scrubbing ini bisa mengangkat sel kulit mati yang membuat kaki menjadi keras dan menebal. Setelah selesai, oleskan body butter pada kaki dan bungkus dengan handuk hangat selama 15 menit. Bila sesudahnya, Anda akan mendapatkan kaki yang lebih halus dan bersih. Lakukan prosedur ini maksimal seminggu 2 kali bila diperlukan. Bila terdapat bagian yang mengeras, Anda bisa menggosoknya dengan bawang putih di sela-sela waktu. Kemudian, bila seperti biasa. Selain menggunakan baking soda, mengatasi kaki pecah-pecah, juga bisa dengan bahan alami ini. Nanas Kulit nanas mengandung enzim yang dapat menghaluskan dan menggelangkan pecah-pecah. Letakkan potongan kulit nanas segar di area kaki pecah-pecah. Kemudian, balut dengan kain tipis atau kain kasar. Lakukan pengantian sekali tiap malam dalam seminggu. Lidah buaya Anda bisa rutin menggunakan daun lidah buaya atau gel lidah buaya. Oleskan di area kulit pecah-pecah, kemudian tutup dengan perban. Losin Jika menurut Anda cara-cara sebelumnya terlalu rumit, Anda bisa juga mengembati kaki pecah-pecah dengan rutin mengoleskan lotion. Gunakan lotion yang mengandung asam salisilat atau laktat ammonium. Selain itu, pastikan lotion mengandung vitamin A dan vitamin E. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.